Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Setiap hari tentu kita mencuci beras terlebih dahulu sebelum memasaknya Air bekas cucian beras ini biasa kita buang begitu saja Padahal kalau sudah tahu manfaatnya pasti bakal rugi Jika kamu terbiasa membuang air cucian beras mulai besok Tambung air tersebut dalam wadah Pasalnya air ini memiliki banyak manfaat untuk kesehatan maupun kecantikan Coba mandi dengan air bekas cucian beras setiap hari Lihat perubahan ini akan dirasakan tubuh Manfaat air bekas cucian beras Air cucian beras digadang-gadang mengandung banyak vitamin dan mineral Yang berguna bagi kesehatan Kandungan nutrisi dalam air cucian beras yaitu asam amino Vitamin B dan E Mineral Serta zat antioksidan Jangan gunakan air cucian beras pertama saat masih kotor Sebaiknya pastikan beras sudah bersih Lalu ambil airnya dari cucian beras terakhir Dan air bekas cucian beras ini digadang-gadang dapat menyembuhkan sakit Akibat gangguan sihir atau santet Sihir dan santet adalah energi negatif yang dikirimkan melalui perantara gaib Dengan tujuan untuk mencelakai orang lain Santet adalah salah satu ilmu hitam Yang menggunakan perantara makhluk gaib atau jin dalam praktiknya Sihir atau santet ini sudah ada sejak lama Bahkan di zaman Barnabi pun sihir ini sudah berkembang Di zaman ini orang terkena santet biasanya mengalami sakit tertentu yang tidak wajar Tergantung jenis santet yang digunakan oleh pelaku Di antaranya ada benda tajam di perutnya Kulit melepuh hingga sakit menahun Namun Anda tidak perlu takut dengan adanya santet Sebab segala penyakit baik penyakit medis maupun non-medis bisa diobati Salah satu cara mengobati santet adalah dengan menggunakan air cucian beras Bahkan cara ini bisa dilakukan sendiri di rumah Apalagi berdasarkan penelitian air yang dibacakan kalimat baik seperti basmala Maka akan memiliki energi positif yang kuat Bahkan molekulnya bisa berubah jadi sangat baik untuk kesehatan tubuh Apabila memang secara ilmiah air cucian beras memiliki beragam manfaat pada tubuh manusia Yaitu baik untuk kecantikan kulit Sementara di bidang ilmu spiritual air cucian beras yang sering dibuang ini ampuh Jadi media dalam mengobati sakit akibat energi santet dan sihir Berikut ini cara menggunakan media untuk mengobati santet dan ilmu hitam lainnya Air cucian beras yang digunakan ini bisa bilasan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya Terpenting air bekas cucian beras Selanjutnya taruh air cucian beras tersebut ke dalam wadah yang besar Kemudian pegang wadah berisi air cucian beras tersebut Lalu bacakan surat al-fatihah sebanyak tiga kali Setelah itu bacalah doa penghilang santet berikut ini Ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang Jadikanlah setiap butir air ini sebagai obat yang menyembuhkan dalam tubuh kami Ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang Jadikan setiap butir ini sebagai racun duri dari pesi tajam yang memusnahkan cincin fasik Cincin sihir, cincin zolim yang ada dalam tubuh kami Ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang Jadikan setiap butir ini air sebagai penghancur dan pemusnah Yang memusnahkan dan melenyapkan sihir dalam tubuh kami Selanjutnya tiupkan ke dalam air cucian beras yang Anda pegang tadi Selain itu dilanjutkan dengan membaca surat al-ikhlas tiga kali Kemudian lanjutkan dengan doa seperti di atas Lalu ditiupkan ke air cucian beras Selanjutnya baca surat al-falak tiga kali Setelah itu baca doa seperti di atas Lalu ditiupkan ke air cucian beras Kemudian dilanjutkan dengan membaca surat al-nas sebanyak tiga kali Lalu baca doa seperti di atas Setelah itu tiupkan ke air cucian beras Setelah selesai Jadikanlah air cucian beras yang sudah dibacakan doa itu Dibuat untuk memandikan orang yang terkena sihir atau sunret Setiap orang akan berbeda reaksinya Jika memang di tubuhnya ada gangguan jin Maka akan menunjukkan reaksi tersebut Adapun reaksinya bisa muntah Berteriak dan menangis karena sakit Itulah cara mudah mengobati santet sihir Guna-guna dan ilmu hitam lainnya Menggunakan media air cucian beras Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!